Masih diberita kriminal sodara, aparat Polresta Solo, Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku perampokan gudang rokok dan pembunuhan seorang Satpam. Kasus ini dipicu oleh sakit hati pelaku kepada korban yang dilaporkan keatasannya karena sering mangkir ketika sedang tugas. Polisi memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga Satpam yang tewas dirampok di sebuah gudang rokok di Solo, Jawa Tengah. Polisi juga menyebut telah berhasil menangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan ini. Pelaku terlain adalah teman korban. Pelaku ditangkap di rumahnya di wakiah Wonogiri beserta barang bukti hasil kejahatannya. Karena inisipinan yang dilakukannya adalah sering tidak masuk melaksana tugas sebagai petugas satuan pengamanan. Dan setiap tidak masuk itu tersangka ini selalu menyuruh korban untuk naik pijat. Dan ini selalu berulang dan itu kemudian dilaporkan kepada manajemen dan berakibat pada penjatuhan sanksi indisipliner yang dilakukan oleh tersangka dan berbutuh pada pengeluaran. Dikeluarkannya tersangka dari satuan pengamanan di PT JAPAN-TPK Indonesia. Keluarga korban mengaku lega pelaku berhasil ditangkap. Mereka sudah menaruh curiga pada pelaku karena beberapa kali sempat mengancam korban. Diketahui jika pelaku sering mangkir dari tugas dan meminta korban yang menghentikan piket. Bahkan beberapa kali pelaku mengancam korban melalui pesan singkat. Cek cok mulut lah beberapa kali. Ada sempat dilayangkan ancaman gitu mau dihapakan? Sudah pernah bilang, Almarhum sudah bilang dari lewat BA ya, tapi nggak dilihatkan HP-nya. Cuma omongan kosong nggak pakai HP gitu ya. Diancam maksudnya? Ya kalau nggak dihabisin dari depan, dari belakang. Itu kapan mas, ancamannya? Kurang lebihnya itu dua bulanan ya. Setelah keluar itu ya? Polisi mengenakan pasal berlapis diantaranya 340 KHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal eksekusi mati.